cek sound cek sound halo semuanya selamat datang di Indonesia driver apa tadi namanya ya lupa ya jadi ini adalah sebuah game yang koron katanya ini pembuatnya juga yang bikin kerja Indonesia teman-teman cedit-cedit gitu kan nah sini kita ada di sepertinya saya kenal ini tepatnya karena mirip yang ada di cedid juga yaitu adalah di sentul ya jadi kita semuanya tadi di depan itu nah ini di sini ada hatuku ini ogor kemudian kita coba lihat ya di sini itu berbeda dari game yang sebelumnya kalau sebelumnya itu kita beli temen-temen sementara di sini itu sistemnya langsung spout dan kita bisa lihat di sini baru ada beberapa mobil doang ya cuma ada berapa ini 10 ya nah 10 enggak tuh 6 7 8 9 10 bener kok 10 ya ya lulus matematika gitu oke kita langsung aja ya lihat di sini ada beberapa kendaraan temen-temen bisa kalian lihat coba kita sponsor satu-satu ya dari mulai yang ini pertama adalah ini Toyota Agya ya ini ya tuh dan di sini uniknya adalah game ini memiliki desain interior dari masing-masing kendaraannya interniapun berbeda-beda tergantung dari jenis kendaraannya temen-temen kalian bisa lihat setiapnya juga putar kalau kita belokin banyak begitu juga dengan speedometer kayaknya jalan untuk jalannya ya seperti itu dan kita layak lihat lagi ya yang lain ada apa aja selain ada Toyota Agya dan di sini ada Livina nizan Livina tuh nizan divina ini keren divina yang awal-awal ya bukan yang generasinya satu pasti sama Mitsubishi apa itu expander kemudian di sini ada sedan ini sepertinya Mercedes ya benar ada Mercedes-Benz kemudian terus ada is kita bisa lihat dan di sini ada Fortuner ada sepeda motor atau ini apa n-mac mungkin ya dan seperti biasa ada mobil legend ya hehehe Kijang Innova kemudian kita bisa lihat di sini ada ini mobil apa nih pakai ini R3 Oh ya bener R3 jatuh dari langit loh gila ada R3 dan ini kayaknya untuk model 3D nya mirip-mirip jadi dia atau mungkin sama karena kalau kita melihat dari di logonya sama gitu cuma bedanya di sini ada interiornya teman-teman begitu ada baju dan di sini ini mungkin salah satu mobil paling kenceng ya itu adalah tetapi 86 mungkin ya mungkin paling kenceng yang ada di sini gitu Oke sekarang kita coba tes pakai mobil yang mana ya Coba kita naik sepeda motor ya karena kita ingin mencoba ya ini n-mac ya n-mac dan wajah saya berubah sekolnya jadi pucat Oke tetap Coba kita lihat sekeliling dulu kita masuk ke track dulu ya selamat datang di sentul track track sentul dan bisa kita lihat ini mirip sih kalau dari tata letaknya ya Oke kita langsung aja masuk ini ini mungkin perlu pembiasaan ini agak-agak susah saya mengendalikan sepeda motor ini ya nggak kuat mancak Pak mantep Pak Oke sepertinya kita harus ancang-ancang teman-teman yuk bisa yuk ancang-ancang dari jauh up dikit lagi dikit lagi dikit lagi wuih mantap jiwa ya Hai mancak segitu doang udah ngos-ngosan gitu loh dan kita bisa lihat ya di sini untuk lampunya juga detail udah 3D sepeda motor loh udah 3D dan kita bisa lihat lampunya wuh mantap lampunya apakah ada lampu jauh jauh belum tapi untuk lampunya udah 3D ya depan belakang usahnya di bawah Oke mantap dan kita bisa lihat untuk sentulnya sih ini sama sih cuman mungkin bedanya apa ya bedanya ini ada ini tiang lampu jalan itu ya begitulah kita langsung aja lihat keluar Aduh ini susah banget yang terjadi jadi sepertinya kita akan ganti ya Coba kita lihat interiornya dan interiornya mantap sekali ya Coba kalau kita ganti gigi Apakah tangan kita ikut berubah berubah dikit banget ya untuk spirometer udah bekerja dan yang paling unik adalah di sini tidak hanya melihat interior tapi kita bisa membukanya teman-teman tuh kalian bisa lihat bagasinya terbuka teman-teman waduh Pak ketubur Pak mohon maaf bisa terbuka ya teman-teman ya mantap sekali ada yang numbang Pak lagi bikin video langsung ada yang numbang ya mantap sekali dan ini adalah tempat modifikasinya teman-teman wih di sini untuk modifikasinya sepertinya sangat mantap ya ini berbeda sih dari jadi Coba kita lihat masuk untuk suara mesinnya ini kayaknya berbeda daripada si nisan yang musim jadi kena tadi dan disini bisa kita lihat mungkin di sebelah kiri adalah tempat ganti warna dan sebagai adalah tempat untuk ganti perlek Pak Coba kita ganti yang ini ya yang palang 6 ini apakah berubah kok nggak berubah apa nih eh papa ternyata kita bisa ngisengin ya untuk player lainnya di sini oke mantap jiwa Oke kita selamat modum lebih dulu hidup kadang gagal tapi dengan bantuan dari yang lain bisa menjadi apa hasilannya untuk mimpi Oke mantap dan kita langsung aja ke kiri Nah kalau di CDI kalian tahu sendiri ini jalannya bener-bener sempit sesempit masa depan kalian gitu ya dan disini jalannya cukup lebar sama sih kalau cdc kayaknya jangan lebar juga ya cuman disini konon katanya jalan tolnya lebih panjang teman-teman Oke kita coba disini untuk palang tolnya kita pencet nih Oke untuk pintunya juga bisa dibuka temen-temen pintu bagasi pintu supir pintu penumpang dan juga kap mesin kapes ini kayaknya bisa dibuka tapi mungkin agak sulit ya kalau sambil jalan Oh ternyata ditutup temen-temen maaf ya Oke langsung aja kita putar balik nah ini kan kita putar baliknya kita jalan tolnya cukup panjang ya Coba kita ganti mobile mobil Mungil mungil kenapa saya ada di sisi penumpang Oke siap oke manual Nge ngeng-ngeng-ngeng-ngeng-ngeng-ngeng kegesit ini jangan salah ya nih mobil kecil gini ngawur kalau di jalan eh baru dibilang ngawur pak langsung ada yang ngawur nyetir ya Eh kita udah pergi kesini kita akan pergi ke kanan situ ya dan kenapa semua orang perginya ke lajur kanan Mereka pikir Apakah ini di Amerika dan disini ini ada gerbang tol kalau jadi ini kayaknya enggak ada ya keluar dari sentul ya kian ada gerbang tol sentul langsung buka mantap jiwa enggak perlu berhenti ya di sini kita pakai apa itu namanya membaca kartu ethol Oke jadi tadi aku mencoba untuk spawn mobil ini ya yang GT86 mobil Toyota 86 ini tetapi ketika saya masuk saya langsung respawn otomatis mungkin enggak tahu apakah itu sistemnya seperti itu atau mungkin butuh game pas kurang tahu juga karena saya baru main ini dan kita coba lihat ya kalau ke kiri kita mendapati ke Cipupur Oke kita coba ke Cipupur dulu Oke kita keluar cipupurnya benar-benar jauh ya enggak langsung keluar ternyata butuh perjuangan butuh nanjak ini dengan menggunakan mobil agia apa kekuat mobil ini dan untuk langitnya juga Oke realistis ada awan ini mungkin ini ya campurannya antara gambar dan juga awan asli kan awan asli maksudnya awan yang 3D weh jalannya turun padi set mantap jiwa waduh 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 oke di Cipupur kita sudah disugui oleh satu gedung yang mantap jiwa coba kita ke kiri atau ke kanan karena jalan kebaikan kiri jalan setan nanti kita jalan ke kiri dong dan banyak ruko-ruko ini toko-toko masih pada tutup ya gini ceritanya lagi bulan Ramadan atau hari raya jadi banyak yang masih ngundik kita Oh ya buat kalian yang tanya bagaimana untuk game ini apakah berat atau tidak nah jujur game ini bisa di bisa sekarang game ini memiliki performa yang cukup oke enggak seberat jadi ide sih ya mungkin mirip-mirip tapi kalau menurut saya dengan adanya interior mobil harusnya ini lebih ringan Nah di sini bisa kita lihat ada gedung apa ini kayak pusat perbelanjaan Plaza Cipupur oh ini Plaza Cipupur teman-teman weh apa itu kita harus explore kayaknya keren tempat tadi mundur-mundur ini sangat wajib di tidur judulnya nyata ya langsung berhenti tengah jalan tupuk tukung buri Pak rumah makan mantap pusat oleh-oleh panturau langsung jalan aja Coba kita lihat untuk detail mesinnya detailnya sangat mantap ya lulu kok mundur sendiri Pak Oh sepertinya ini muter nih kayaknya ya kayaknya ini muter Coba kita kalau sini terus kemana kita bakal lanjut tanjang jalan tadi tuh iya nih muter nih eh 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 oh iya muter benar loh tuh ini balik ke tempat span dan ini Cipupur dan sebelah kiri ini apa nih yang ngajak Coba kita kesini ya ciri rasa saya ini akan ada jalan tembusannya untuk eh jalan raya besar tadi ya di sekolah dan ada ini jalan tol mana nih jalan tol mana nih kayak nggak tahu udah jalan tol disitu weh ada uproot pakai sedan uproot ini uprootnya mengingatkan saya lagi-lagi kepada CDIT versi 5 kalau temen-temen pernah main ya dari versi 5 kita kasih lewat dulu mobil yang sangat besar dan biasanya rata-rata Okto Marok ah jangan deh untuk ini kan harusnya tanah ya tetapi kenapa banyak itu ada suara bunyi decitan macam di asfal itu yang saya bingung gitu kan pasir ya kenapa ada bunyi decitan gitu ya nggak papalah ini ada tiang listrik oke cukup detail aku nggak lihat versi tadi ada tiang listrik disini Oke lumpur apa itu enggak weh sama Mercy dilarang saling mendalui aduh dilarang saling mendalui nyantol masuk gigi satu ya 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 ala klik tombol like sekarang untuk membantu agar mobil saya bisa keluarnya biasanya ya kalau mobil Eropa itu kelebihannya dia punya top speed yang lebih tinggi daripada mobil Jepang coba kita lihat baga benar seperti itu udah gigi lima ya udah gigi lima masih gigi empat tapi udah 100 kita ganti gigi lima Kenapa mobil Eropa biasanya lebih solid ketika kita bawa di kejabatan tinggi karena di Eropa kan ada yang namanya jalanan pepas hambatan yang bernama autobahan autobahan minimal maksimal 180 gitu kan di ujung kita sudah melihat ada tanda kuning-kuning ini kemana enggak tahu cipur loh video ini tembusnya eh 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 Terima kasih.